Hai, saya Dinda Elvira, saya Ulva Gusti dari Redaksi Olahraga, dan ini dia Ghost Talk Piala Dunia 2022. Jepang lolos ke babak 16 besar dan akan melawan Kroasia di Algenov Stadium pada 5 Desember 2022 jam 10 malam. Jepang memastikan tiket ke babak ini setelah menyingkirkan Jerman yang punya status 4 kali juara dunia. Nah hasil ini diraih mereka setelah menang 1-2 saat menghadapi Spanyol di laga terakhir fase grup. Di atas kertas, Jepang ini sejadinya bukan tim yang diunggulkan. Tapi kesuksesan tim Samurai Biru setelah menumbangkan lawan-lawan besar seperti Jerman dan Spanyol membuat mereka diperhitungkan. Benar banget. Sementara untuk Kroasia, menuju babak ini dengan hasil yang biasa-biasa aja nih Din. Kenapa? Karena mereka cuma keluar sebagai runner-up setelah main imbang lawan Belgia di laga terakhir. Grup F ya? Iya betul. Rekor Head to Head Jepang dan Kroasia sempat bertemu di fase grup Piala Dunia 2006 di mana pertandingan mereka berakhir imbang. 3 pertandingan terakhir Untuk Jepang, di tahun 2022, 3 pertandingan terakhir mereka tuh ada di grup E. Hasilnya 2 kali kalah, 1 kali menang waktu melawan Spanyol. Untuk Kroasia, 3 pertandingan terakhirnya bermain di grup F di mana 2 kali dengan hasil imbang dan 1 kali menang telak atas Kanada. Untuk Jepang, Hajime Moriasu kayaknya bakal kembali pake formasi 3-4-3 nih yang waktu itu mereka pake untuk mengalahkan Spanyol. Setelah debutnya Taniguchi di laga kemarin, mungkin dia bisa starter lagi di laga nanti. Untuk striker, sang pelatih bisa menduetkan Ritsudoan dengan cakek Fusakubo di lini depan. Untuk Kroasia, Zlatko Dalic sepertinya bakal pake formasi bertahan 4-3-3. Dengan modal suplai dari gelandang seperti Brozovic, Kovacic, dan Modric. Sementara striker Andrej Kamaric kayaknya gak akan bermain penuh seperti lawan Belgia kemarin. Siapa nih yang gantinya kira-kira? Kayaknya sih ya Ivan Perisik lah. Prediksi Skor Untuk pertandingan ini, kayaknya saya menjagokan Jepang lagi nih. Karena kalo di atas kertas emang gak jago. Tapi kejutan-kejutannya nih bisa bikin orang tercengang. Jadi kali ini Jepang menang 2-1 dari kelas ya. Ah menarik. Kalo dari saya sih sama, memang menjagokan Jepang. Meskipun dengan track record yang mulai bagus dan mengalahkan tim-tim besar. Tapi kayaknya Jepang bakal main santai sih di kali ini. Ya kan untuk persiapan selanjutnya. Jadi mungkin Jepang akan nge-goaling 1 aja dan Kroasia udah dapet poin 1-0. Gimana menurut kalian ya? Jangan lupa komen di bawah. Saksikan prediksi selanjutnya Marokom Rahwan Spanyol hanya di Ghost Talk Piala Dunia 2022. Bye!